Ya, nak puasa, tapi tak apa-apa, badan tak sehat. Karena ibadah puasa dalam Islam adalah ibadah yang memerlukan ketahanan fisikal. Ibadah puasa adalah ibadah yang memerlukan ketahanan puan. Nak meraih puasa dalam Islam, perlu badan yang sehat. Kalau badan tidak sehat, iman tidak berguna itu. Tidak lah, iman tidak berguna, puasa semuanya. Namanya puasa, masjid tahan nafah dari sumber-sumber maghrib. Itu modal puasa. Alhamdulillah, hari ini sehat badan. Besok berusaha, boleh jamin? Habis sebut, Kam min sahihin matah bihwayin a'illatin. Wa kam min sakimin asyadina bila tahrir. Ramai orang yang hari ini sehat, Besok pagi mati tanpa melalui proses yang namanya sakit. Wa kam min sakimin dan ramai orang yang juga tembari ke sakit. Asyayina bila. Dan Allah kekata kemudian, Sampai hari ini tak akan dimati. Eh, orang tua dia lambat, cungguh, tak patah-patah. Lah, pasti yang lupanya patah diulis. Modal meraih taqwa bapak adalah modal kesehatan. Jaga kesehatan. Yang ada sakit pada penyakit, Mungkuban. Kau perlu mencumpulkan doktor. Dua. Yang ketiga. Yang penting. Allah janji akan memberi taqwa pada orang puasa. Tetapi Allah tidak pasti adakah puasa kita layak tidak dapat taqwa. Dan taqwa yang menjadikan Allah, La'ala pun taktabun taqwa yang tidak diberikan semasa kita berpuasa. Tetapi taqwa Allah diberikan selepas kita meninggalkan puasa. Apa modalnya? Yang ketiga. Modal meraih taqwa Allah yang ditandalah modal amalan. Tuan-tuan belajar dalam universiti. Tidak akan bermakna universiti. Kalau tuan-tuan tidak belajar. Kalau Ramadan ini training center. Tidak akan bermakna training center. Kalau tuan-tuan tidak berlah di dalam training center. Kalau Ramadan ini adalah madrasah. Tidak akan bermakna madrasah. Kalau tuan-tuan tidak belajar dengan baik dalam madrasah. Sama. Nak meraih nilai tambah taqwa yang diberikan oleh Allah. Kalau tuan-tuan perlu melakukan aktiviti dalam merupakan Allah. Amalan inilah yang menambahkan markah pada orang-orang berpuasa. Persoalannya sekarang. Apakah markah untuk meraih taqwa yang lebih. Amalan yang bagaimana yang Islam suruh. Banyak amalan. Berpuluh-puluh amalan. Sepatang merupakan Allah. Anda sebut seperti yang bisa dilihat. Di antara amalan untuk meraih taqwa Allah. Yang Islam ajarkan. Yang Quran suruh. Yang hadis. Beritahu. Karena sebut saja lah. Tujuh amalan. Tolong ingat agak-agak amalan kita ini. Boleh buat kita sampai di ujung Ramadan. Apa amalan Ramadan ini? Yang pertama. Amalan berpuasa. Ini amalan inti. Inti yang orang-orang adalah puasa. Itu pun Tuhan-Tuhan. Kata Imam Al-Ghazali. Puasa ini ada tiga kere. Ada puasa yang kelas ekonomi. Puasa tahan lapar. Tahan lalu. Puasa perut. Puasa tak makan. Puasa itu puasa kelas ekonomi. Puasa harapnya. Puasa awam. Puasa yang atas sakit. Puasa jahil. Puasa orang-orang yang puasa orang bulu. Kenapa? Yang dia faham puasa tak makan tak minum. Dari semua sampai mati dia tahan. Ya puasa. Tapi puasa yang tak ada apa-apa. Kamu minusorakimin. Lai salamul jahil. Minusyamin ilal juhi wal-aqsu. Ramai orang yang berpuasa. Tak ada apa-apa. Puasa yang kita akan melayangkan. Dapatlah apa-apa. Semua paham. Pahal puasa tak ada. Jangan kita puasa. Kita akan puasa kelas ekonomi. Naik puasa yang bisnes kelas. Puasa panca indera. Mata puasa. Bulur, puasa, telinga, tangan, hati. Ini minimal puasa kita katakan. Ini mahu berjalan puasa yang khusus. Puasa panca indera. Puasa yang bisnes kelas. Yang terbaik adalah puasa yang eksekretik kelas. Puasa hati. Puasa panca indera. Hati mesti kena betul. Bikin kena betul. Bepas. Kena betul. Ini yang terbaik. Khusus. Khusus. Puasa yang eksekretik kelas. Berat. Tapi kita coba. Kita coba. Kita coba. Sama. Baik. Ia menjelas. Berikan puasa. Ini modal. Amalannya adalah amalan. Luar. Apa kita sebut tentang Ramadan? Modal merita. Ramadan adalah apa? Yang pertama modal iman. Yang kedua modal syaf. Yang tiap dan amalan. Amalan kedua adalah amalan syurah. Apa kita sebut Ramadan? Amalan syurah adalah amalan taro. Anak pernah sebut cerita ini. Ador Allah. Anak cakap begini. Tuan-tuan. Kuang-kuang. Alhamdulillah. Surah kita malam ini penuh. Tapi saya. Penuhnya hanya Allah. Tuhan. Anak cakap begini. Tidak salah. Tuan-tuan. Kuang-kuang malam ini. Datang bertarau. Tapi yang salah. Kenapa? Danannya. Sebab ada tarau. Anak cakap begini. Ustaz. Kenapa Ustaz punya ceramah. Tak macam Ustaz yang lain. Tak berpulang. Ustaz yang lain. Diangkat trawes. Diangkat trawes. Diangkat trawes. Ibadah yang paling risiko. Dalam trawes. Kenapa Ustaz macam tak menilai trawes ini. Ada ketua. Ada bukan tak menilai. Alhamdulillah. Kita boleh ibadah. Dalam malam warmaqan. Tetapi kenapa? Ibadahnya. Sebab ada perang-perang. Anda tidak menyalankan. Alhamdulillah. Tuhan datang pulang-perang-perang. Semuanya malam. Bertarau. Tapi kenapa datang. Sebab ada tarau. Ustaz. Kalau itu. Ustaz punya ceramah. Tak payah menurut saya. Saya tidak paham. Ustaz. Saya tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Ustaz. Ustaz tahu tak. Kenapa saya datang. Dalam dalam. Dalam alam 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 alam. Sepanya orang-orang. Berbual trawes dalam alam 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 alam. dia pun pakai nomor juga yang pertama karena terawet setahun sekali oh ya kewasaan setahun sekali yang kedua karena terawet banyak fadilatnya yang ketiga karena terawet sebaiknya itu kuat dengan berjamaah karena tanya Tuhan yang benar-benar belajar Ustaz Sabar Ustaz tidak kacau, Ustaz tidak kacau di Jemur aku pula sana iyalah Ustaz itu Ustaz Sabar semua Ustaz ajo Ustaz seorang yang tak ajo nampak orang yang keras Tuhan itu Ustaz ajo betul Cuma Tuhan memahami yang tak betul mana yang tak betul selama ini Ustaz seorang yang berbentuk aku pula yang berbentuk kalau ketuk pereka Tuhan ok Tuhan sudah jawab anak bukan kacau apa yang Tuhan berbentuk sama betul tapi menempatkannya baik Tuhan kata kenapa Tuhan datang dalam Ustaz Tuhan Islam tidak suruh ibadah ikut Tahu Islam tidak suruh ibadah ikut bulat Islam suruh ibadah ikut hukum oh rajin macam-macam nambur Tuhan datang berbentuk sunnah sunnah malas macam-macam nambur 5 waktu itu wajib wajib tetap wajib tolong tahu beribadah beribadah kamu karena ada Allah jangan kamu beribadah Allah tidak pernah mengenal cerita namanya bulat Allah tidak pernah mengenal cerita namanya bulat Allah tidak pernah mengenal kalau ibadahkan ramadhan ramadhan datang pada kamu hanya satu bulat Tuhan ibadah kata Allah karena ramadhan mana berbentuknya habis ramadhan habis anda bukan menyalahkan Tuhan tidak bisa Tuhan jawab anda kena jawab Tuhan lakukan anda kena lakukan 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 ya betul ya betul Tuhan betul suruh ibadah betul hadisnya hadisnya soheh mangkaw ma ramadhan iiman waktisaban gufiya wa lalumah padamu min dambih barang siapa yang berdiam pada malam malam ramadhan Allah hapuskan gosa pada tahun-tahun yang lalu Tuhan itu hari soheh Tuhan tapi hadis itu untuk fadilat sunnah tak bolehlah orang yang wajib Tuhan ya kan terima itu hari soheh tapi Tuhan gak wajib lagi hebat yang wajib sa'adun fi majlisil ilmi afdullu min ibadati santi wa sa'adun fi majlisil ilmi afdullu min alfiroqati sunnah satu jam duduk di majlis kamu lebih baik daripada satu tahun daripada sunnah satu tahun satu jam duduk di majlis kamu lebih utama daripada surat-surat para Allah seribu orang ARD A degli kiss dua jam 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 setengah jam 500 dohak mel civilians abrir kapal sahania kita yang bosan bisa saja kita mudahkan kenapa kita bosan yang sungai terkembangkan yang berkembangkan takkan ke mana anda bukan menyalahkan dua jawapan yang dapatkan dijawab anda boleh betulkan betul adalah Fadil Fadil berkata siapa yang boleh sungguh berjamah lebih baik dan berkira semalam sungguh Tuhan yang meramakan satu jam saja Tuhan datang sepanjang malam Tuhan terawek satu jam berjamah lebih hebat Tuhan terawek ini hadis bukit muslim tiga sempat terawek nabi berjamah tiga malam tiga malam kenapa ini berupanya Tuhan itu berani tapi sholat suruh yang terakhir hari nabi sudah tidak boleh bawa nabi sudah sakit panas pada tapi nabi sanggup datang di pimpin dan nabi sholat di malam tapi terawek Tuhan tiga malam tiga malam dari pimpin nabi sehat rumah sebelah jemaah sudah berhenti sampai akhir malam keempat terus berhenti apa maknanya nabi nabi sehat tiga malam tiga malam keempat berhenti terus pada jemaah sudah berhenti nabi ada sebelah pimpin kalau nabi berhenti terus berhenti bahasa kasarnya begitu kenapa malam keempat usman minta nabi itu sudah keluar maaf saya tak keluar normal kan baik semua yang bisa jadi baik tapi Tuhan berhenti nabi sudah sakit telat dah tak boleh bangun dah panas terlalu dah malah panas tapi sahabat minta apapun kata aku tanah pimpin karena nabi ada nabi sanggup datang nabi sholat di malam 10-9 nabi wafat apa maknanya nabi kata lu pikir sendiri lah ini Islam mudah kenapa yang susah yang susah yang dibuat bukan salah buat Tuhan jawaban kenapa yang menjelaskan ya Allah terpaksakan kepada di budara Allah mesti jangan pakai nafsu mesti pakai syariat jangan pakai adat dodo yang Allah suruh sholat lima waktu bukan trawanya yang dijaga tidak sahabat awal yang terlambat tapi diam lima waktu inilah seratus lebih ayat berbicara tentang sholat 33 ayat sholat bergabung dengan sangat aqimu sholat wa yaqimuna sholat wa aqamma sholat wa harafiwuna sholat ada jangan tinggal sholat jangan lambat lambatkan sholat jangan di rumah kita mengerjakan sholat jangan sendirian dalam sholat kerjakan dengan jamal tambahkan yang sunnah dan kerjakan sholat dengan khusyuk yang Tuhan kejar minggu lima tapi satu empat yang dikejar tak kemana ibadah sholat tidak salah pun ada item lima tambah yang sunnah dan sunnah teralui yang paling hebat tahajud yang paling hebat rawatik duha witir baru teralui kenapa yang bawah dikejar yang atas dikejar nampak bukannya seorang tak ibadah perbetulkan di dalam kita membalas tak ibadah barulah istri omak akan kita datang tuan-tuan pemacau kepada kita ikut lagu ikut lagu leluh pikir sendiri ya nabih tadi menuntuk manusan eh berasa ini tak diberitahu 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 ustad kan panggungan kita kesembayang rumah yang lebih baik daripada sembahyang mesjid disurau ayah kata kan hadis itu betul kan tapi kalau kias dengan terawet salah kata kenapa berasa kan ini hadis iyalah hadis tapi tak boleh kias lima waktu dikias dengan terawet kalau lima waktu bagi wanita elok di rumah takkan yang terawet di mesjid kan ini begini yang betul kan kalau yang lima waktu elok di rumah yang sunnah elok di dalam hutan dalam hutan yang menurut dia menurut kenapa usah berlaku hadis bukan berlaku hadis apa jawab hadis suku-suka kalau yang lima waktu elok di rumah bagi wanita nak sama yang sunnah berlaku di rumah baru betul kalau yang lima waktu elok di rumah yang sunnah kamu menurut berlaku hadis dan berlaku hadis berlaku hadis dalam hati mu adalah bodoh sombong tapi itulah kemampuan masyarakat itu baik bukan salah kita ibadah berbual bukan salah tapi tolong menentukan dari kita bahasa pembatan melayu kita biasakan yang betul betulkan yang biasa insya Allah berkat ramadu akan sampai bila-bila bukan hanya takat dalam ramadu itu bukan maksud bismillah tawin sayanglah kalau apa yang saya buat sekarang saya berpandu pada syarat apa yang saya buat insya Allah berkatnya istiqomah sampai bila-bila ini namanya yang mempunyai itu wajib dan yang keempat Allah janji untuk memberi takwa kepada orang berpuasa tapi Allah tidak pasti puasa kita layak tidak dapat takwa maka modal yang keempat yang terakhir adalah modal ilmu pengetahuan mengapa amalan-amalan kena tahu apa jadilah ramadu untuk kita cinta ilmu jadikan ramadu untuk kita cinta majlis ilmu jadikan ramadu untuk kita cinta pada orang-orang orang-orang dan jadikan ramadu cinta pada orang-orang yang suka duduk di majlis berkat mari berbual rajin ilmu kita dalam bulan ramadu jangan tuan-tuan rajin belajar ilmu hanya dalam bulan ramadu insyaallah berkat ramadu akan dapat kita berkat ramadu akan dapat kita capai kesimpulannya taqwa yang dijanjikan Allah di dalam ramadu menguatkan taqwa yang sebenarnya mantapkan imannya jaga kesehatannya banyak-banyakkan amalan dan dalam ilmu ketahuan kuasa itu mengerti hukum hakam insyaallah kalau tuan-tuan bawa tuan-tuan kata insyaallah harapan kita orang bertakwa selagi tuan-tuan hayat yang bisa dibuat itulah ada ramadu yang biasa terbaik yang cuma sayang sebulan kita puasa dalam ramadu bahasa itu kenapa takwanya ke depan bukan sekarang suara tengok puasa kita betul tak betul standard itu saja mari jadikan puasa kita tahun yang puasa yang lebih baik jadikan ramadu yang terbaik dan anggaplah ramadu tahun ini adalah ramadu yang terakhir yang suara tahun yang terakhir penyakit kemudian kita kemudian jadi kita kita il kita nasib berbara kita sebentar kita 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 selamat menikmati